Intro Nama Lepas? Halim Halim Tempat dan tanda lain? Namun, Pakat 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 dan tanda lain? Oke, bangsa yang dulu gimana? Agamanya? Tempat tinggal? Namun saya, Patel Nautika 51, semua orang itu ada yang ada Perkerjaan? Orang Nah, jadi Saudara dari saat ini atas nama institusi atau pribadi? ibadia karena kalau pribadi tentunya kata-kata berbeda dengan pribadi tapi kalau Polri, kaibatnya tidak buka iya Saudara kenal dengan sungunya Suharul Iman? Kenal Dengan Repnol Yulia Suti? Kenal Dengan Intan Rahayul Budaya? Kenal Ada hubungan keluarga? Tidak Hubungan pekerjaan? Tidak Dengan Kona Rahsono? Tidak Dengan Andre Rahaljo? Tidak Dengan Afet Yanwara Rahaljo? Tidak Dengan Yulia Rogia? Tidak Dengan Tri Agus Yaryono? Tidak Dengan Aksis Sianitaren? Tidak Tidak Dengan UOP Tidak 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 Mereka Ini sedat Sudah disemua, maka dihadapkan untuk memberikan keterangan yang benar, apa yang saudara ketahui sendiri, yang saudara alami, yang saudara lihat, yang saudara benar. Kalau saudara gak tahu, katakan gak tahu, kalau lupa katakan lupa, kalau tahu katakan yang sebenarnya, jangan dikarang-karang. Karena apabila saudara memberikan keterangan tidak benar, sudah diperluan juga dapat dikenakan tindak bidana, memberikan keterangan palsu ada ancaman berhubungannya. Ya, paham? Jadi saks ini mengenai keterangan menerima keterangan apa? Saks ini pernah diminta yang boleh juga bekerja pendana, jadi oleh yang tidak, dan juga tahu tentang masalah terkait, ada keterangan berhubungannya. Silahkan, dikaitkan tanyaan terbuka. Terima kasih, Pak. Pada saksi Pak Alim, saya lihat saksi awal tadi, orang-orang dikaitkan, orang-orang dikaitkan, kita kenal dengan Cinti, orang-orang dikaitkan, kita kenal dengan Macar Esno, kenal dengan orang-orang dikaitkan, kita kenal dengan orang-orang dikaitkan. Kenapa? Kenapa? Dan sejauh apa saksi ketahuan saya di sejak lama? Jadi saya kenal dengan Yano Selopen itu, Usu Artina, Buga Adno, termasuk ikan itu. Itu, orang saya sebelumnya, saya kenal dengan Bapaknya, Pak Selamat. Itu tadi kalau 9 bulan, kita kenal dengan masalah yang besar. Pak Selamat, jadi Almarhum, Pak. Selamatnya Usu Artina. Itu uang pas itu tadi. Ya. Baik. Nama orang-orang di Angus Riz Wanji Esdar Embung. Doktor ya. Oke. Tempat kemarin, Gantar Cik. Gantar Cik. Gantar Cik berapa nih? Gantar Cik. Empat sekali. 27 Mei, 75. 22 Mei, 25. Aku berarti kebangsaan Indonesia, agamanya? Gantar Cik. Kebangsaan Indonesia, agamanya? Oke. Kenal dengan Mimya Suhardina? Ya. Dengan Retno Yulia Siti. Dengan Intantra Hayyum Nur Hidaya. Dengan Noura Wat Solo, Andri Rahab Jo, Alketiakwa, Yonyarogia, Triangus Giriono, Aksis Jambutalin, Eko Setiologo, yang kenal ya. Yang kenal ya, tidak ada hubungan keluarga ya. Ini berbeda untuk topi KTP-nya. Baik, sebelum kita lanjut ya, ini berkaitan, saya tadi menantangkan bahwa ini adalah sebagai ahli ya. Ahli yang berkaitan dengan bidang, perjanjian dua bidang, yang lainnya. Itu tempat kuasa yang ada di atas. Baik ya, sebelum kami menambah sumpah dulu ya. Sebelum menambah sumpah, kami ingin tanya. Ahli ya, saudara. Kumpul berkaitan, spesifikasinya? Spesifikasinya, peringkatan dan infrastruktur. Ke peringkatan dan infrastruktur? Peringkatan dan infrastruktur. Peringkatan dan infrastruktur. Oh, hati ya, hati. Oke. Mungkin dalam bidang keilmuan pendidikan yang pernah diikuti? S1, S2 di QI, UPM. 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 Terus, pernah nulis-nulis? Di sini ada semuanya. Sudah ada ya, pendidikan masalah. Ya kan? Di sini ada semuanya. Di sini ada semuanya. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ini adalah karya pelunian yang sudah dipunyai banyak, artikel L-sektor, pendidikannya sudah dipunyai, kalau sepungguh lebih berpengting, kita akan bisa diterima. Baik, dari pengguna dan salam masih ada... Nah, yang disampaikan cukup. Dari tergugat 1, 2, 3, terlalu 1, 2, 3, dan mengajukan saksi, cukup. Dari tergugat 4, dan terus terlalu 1, cukup. Dari tergugat 7, dan mengajukan saksi, cukup. Kalau cukup, berarti pemeriksaan ini untuk pengguna sudah cukup. Selanjutnya ada konfirmusi atau kesimpulan kapan? 2 minggu. 2 minggu. Ya, setelah tanggal 29, ya. Baik, dan mungkin sudah ini menyatakan cukup. Setelah tanggal 29, dengan acara kesimpulan, pemerintahkan kepada para pindah, agar terpahir pada kesimpulan untuk tanpa dipakir kembali. Pemberikan sesuatu sebagai panggilan pesan, dan mungkin sudah menyatakan selesai tanggal ini. Gimana Pak Uncan? Soal kesaksian yang pertama dulu, sebelum saksi ahli itu? Kesaksian yang pertama itu adalah kesaksian yang dia pernah mengetahui bahwa dia akan mencari pendanaan untuk membayar hutang dari penggugat ataupun pelawan di DRI. Itu penjelasan dia, sehingga yang pada fakta yang setelah tanggal itu tidak pernah jual. Pada fakta kenyataan itu tidak pernah jual. Karena setahu dia sampai sekarang pun, itu tetap masih itu suatu hati yang menguasai ojekan dan bangunannya. Artinya kesaksian itu semakin menguatkan sinyal leman yang pertama dulu ya? Yalah, salah satu yang menjadi bagian dari kesaksian yang sebelumnya. Bahwa juga sudah melakukan sesuatu pembayaran, walaupun ada pembayaran pemberian hutang. Yang dibayarkan itu kan berjumlah sekitar 6 miliar kepada BDI. Yang dimana di dalam akta dibuatkan 8 miliar. Ini kan aktanya itu tidak benar. Jadi dia membuat suatu keterangan di dalam suatu akta perlihatan, jumlah pembayaran itu adalah disebutkan 8 miliar. Padahal kenyataannya itu baru dibayarnya itu 6 miliar. Itu pun adalah hutang. Hutang yang dimana? Pusuar Cina ini punya hutang di BDI. Biar dibayarkan. Bukan jual beli ya? Bukan jual beli ya. Begitu. Meskipun dia itu seorang polisi, itu kapasitasnya waktu itu dia memang tahu gitu lah. Artinya layak di jaringan salam. Ya, karena layak di jaringan salam. Dengan pusuar Cina sehingga ada hal-hal apa mereka menyampaikan kepada dia. Salah satu contoh bahwa dia mengatakan kalau ada hal-hal yang seperti, ya dia ingin supaya dilaporkan aja kepada polisi. Kalau ada pemarsuwa. Ya. Satu contoh itulah. Artinya kenalnya sejak dari Pak Selamet itu ya? Ya, sejak. Alhamdulillah. Suaminya ya? Ya, gitu. Suaminya Bu Suatila. Ya. Kalau untuk kesaksian yang saksi ahli gimana ya? Kesaksian saksi ahli malah justru memberikan penjelasan ada suatu surat kuasa ya. Surat kuasa ini adalah di mana di situ diberikan penjelasan sedang dalam proses IPT. Surat kuasanya. Terus sedang dalam proses kurun waris. Itulah surat kuasanya. Ya. Tetapi dibuat peringkatan. Nah, menurut kesaksian ahli pada saat tadi, itu adalah justru hal ini menimbulkan ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian karena itu surat kuasa itu tidak bisa digunakan untuk menjual kepada orang lain. Ya. Ya. Yang dalam hal ini kan ini di dalam akta jual itu disebutkan di situ adalah bunora. Ya. Ya. Terus dengan surat kuasa itu digunakan untuk menjual kepada anaknya. Ya. 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 tanahnya ini sebagai pembelinya, diubahlah tanah itu menjadi supaya, karena orang ini kan orang yang separah, warga negara dari negara turunan, nah dalam hal ini Pak Allah, dia kan mau beli tanah di IE, kan gak bisa milih, diturunkan HGB, padahal tanah ini adalah tanah sawah, sebenarnya gak boleh beli tanah sawah, nah karena status tanah yang dibeli itu masih dalam tanah sawah, maka kalau ini mau ingin dibeli, haruslah apa adanya jadi tidak boleh surat kuasa itu malah akan menjanjikan kepada sesuatu yang lain, padahal tidak demikian kenyataannya artinya melalui saksi ahli itu jadi cacat hukum, jadi cacat hukum surat kuasa itu, dan menjadikan catat perikatan itu dan menjadikan cacat terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan, tanah itu dijaminkan kepada Pak jadi ini semua jadi cacat, akibat daripada adanya bahwa IPT itu akan mau dilakukan proses, sedang dilakukan proses meskipun itu sudah inkrah di tingkat mahkamah agung ya? ya, kalau misalnya di tingkat mahkamah agung kan kalau tidak ada persoalan kan urusan itu selesai tapi ini kan persoalan itu masih ada, yang harus diperjuangkan ya, jadi artinya bahwa meskipun itu inkrah, kita tuh juga sudah mengajukan peka juga dalam hal ini maka kita juga mengajukan perlawanan terhadap eksekusi ini mengajukan hukum lagi terhadap ini artinya sekarang ini hukum perlawanan eksekusi ya? ada satu hal yang perlu saya beri sampaikan di dalam jawabannya bahwa dia mengatakan bahwa dari front dia sendiri, dia mengakui dia punya hutang ya, punya hutang kebakasan, jadi dia gabungkan punya dia, karena kenyataannya tidak seperti itu jadi, padahal untuk pembayaran ke BR itu 6 miliar digabungkan punya rupiah jadi 8 miliar dibuatlah dalam terikat, padahal tidaklah seperti dalam itu padahal biarnya yang mau dieksekusi, luasnya berapa itu? luasnya itu ya, sekitar lebih kurang, 6.000 lah ya 6.000 meter persegi ya, di daerah mana itu? di daerah Brambanan hal yang luasnya bergerak betul itu hal hal Tidak lho selamat menikmati selamat menikmati